Kepolisian sektor Gunung Sugih Lampung Tengah, Sabtu akhir pekan kemarin, berhasil meringkus DPO pelaku pencurian bernama Heri Saputra Agung, berusia 42 tahun. Pelaku merupakan seorang oknum honorer di lingkungan Pemkap Lampung Tengah dan tercatat sebagai seorang residivis dengan kasus yang sama pencurian dan baru keluar dari penjara pada tahun 2018 kemarin. Sasaran pelaku adalah kontraktor ataupun pegawai PNS yang lengah meninggalkan tas berisikan uangnya di dalam mobil. Saat korban baru turun dari mobil, pelaku bekerja cepat membuka pintu mobil dan menggasak tas korban. Ironisnya, aksi pencurian pelaku di latar belakangi ingin membeli mobil sendiri demi menutupi gengsinya kepada para pegawai teman kerjanya yang umumnya bekerja membawa mobil pribadi. Saya pulang kerja, pulang kerja berhenti di depan gerbang tenda karena mau memakai jaket sama mau menghidupin rokok. Spontan mobil itu berhenti karena mau turun motocopy. Saya lihat yang punya mobil, ibu sama bapak turun dari mobil, mau motocopy. Saya lihat keadaan mobil masih hidup dan tidak terkunci. Jadi langsung spontan, seketika langsung saya buka pintu mobilnya, saya ambil tasnya. Pasca keluar dari penjara, Oknum Honorer ini sudah kembali terlibat tiga kali aksi pencurian. Laku ini residifis pada tahun 2018, kemudian pada bulan Mei melakukan kejahatan yang sama, dan pada bulan Juli juga melakukan kejahatan yang sama. Dengan modus yang sama, dengan cara mengambil barang yang ada di dalam mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Aksi pelaku terakhir sebelum ditangkap berhasil menggasak uang milik pegawai Pemkap Lampung Tengah sendilai hampir Rp150 juta yang baru saja dicairkan dari bank saat korban kembali ke kantornya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terpaksa harus mendekam di penjara. Pasal tentang pencurian dengan ancaman tujuh tahun penjara kini sudah kembali menantinya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.